What's up, gue Arief, balik lagi di channel Arief Dan hari ini gue mau menjawab pertanyaan yang udah lama banget Gue belum bisa jawab dan baru bisa gue jawab sekarang Sekaligus menjawab pertanyaan dari kalian ya teman-teman ya Apa pengaruhnya mencampur-campur beberapa merek oleh samping Menjadi satu di dalam satu motor Atau untuk satu keperluan berkendara teman-teman Apa pengaruhnya, kayak gitu Dan ini objek yang akan gue teliti atau kita teliti Atau yang akan gue share adalah objeknya adalah oli samping orange Yang gue campur dengan Repsol Smarter dan juga Ethnoc Supreme 2T Nah ini orange racing sebagai oli primer atau oli utamanya ya teman-teman ya Kemudian Repsol dan Ethnoc itu menjadi oli campurannya Ini campurannya adalah 5 ml per liter bensin Oke ini gue tuang di tanki ya 5 ml per liter bensin Jadi 50 ditambah 50 Gue jadikan 1 menjadi 100 ml Dicampur-campur-campur-campur Kemudian udah tercampur rata Maka akan gue tuang setiap gue ngisi bensin Ya kan, gue tuang Dan isinya 5 ml per 1 liter bensin Kalau gue ngisi 1 tanki 10 liter Maka dia akan gue isi sebanyak 50 ml Dan untuk oli primer Ini kita harus tau komposisinya dulu teman-teman Oli primernya itu, oli racingnya ini Oli orange racingnya ini kita berasumsi Bahwa konsumsi atau komposisi dari orange racingnya adalah 25 ml per liter bensin Kenapa 25 ml per liter? Karena kan gue supply olinya dari pompa oli doang Maka kalau gue ngikutin pompa oli itu gak bisa gue ukur Berapa tetes per liter ya Karena kan kita ngegas dinamis ya Jadi kita ambil settingan oli samping standar Yaitu 25 ml per liter bensin Oke Kita samakan persepsi dulu nih teman-teman ya Perspektifnya kita samain dulu 25 ml per liter bensin sebagai oli utama Dan 5 ml per liter bensin sebagai oli tambahan Jadi total oli samping yang ada di dalam mesin gue Yang masuk dalam ruang bakar Per 1 liter bensin 1 liter bensin adalah 30 ml per 1 liter bensin Setelah dicampur ya 35 ml oli samping per 1 liter bensin Apa pengaruhnya bagi motor gue Kayak gitu ya Yang akan gue jelaskan di data yang akan gue paparkan nanti teman-teman Dan buat kalian yang pengen tau detailnya bisa di pause Bisa di pause Kalau yang pengen tau Tapi gue akan jelaskan secara singkat ya teman-teman ya Buat yang pengen tau lebih detail Bisa di pause Buat yang gak mau baca lebih detail ya Kalian tinggal dengerin aja ocehan gue Kayak gitu ya Oke lanjut Nah ini datanya teman-teman Ini coret-coretan gue Ini Gue sebenernya ngerjain dengan 2 metode pendekatan ya teman-teman ya Itu Metode dari data primer Dan yang kedua data sekunder Data primer itu data dari pengamatan gue Ya data pengamatan tuh yang potensial indikator Yang sebelumnya udah pernah gue bahas Dan data sekunder ini gue ambil dari data sip oli sampingnya teman-teman Ini lebih objektif Gitu teman-teman ya Maka data primernya akan gue singkirkan dulu Karena ini sifatnya pendapat gue yang gue wujudkan dengan angka Kemudian kita akan bahas data sekundernya Ini gue ambil dari data sip oli samping ya Untuk data sip QR racing ini gue dapat Setelah gue bertanya dari distributor resmi oli samping orange Namanya Nusa Indah Semarang Bisa kalian cek di IG atau di Tokopedia atau di Shopee Itu bisa kalian tanyakan langsung pun bisa Gitu ya teman-teman ya Maka yang akan kita olah adalah ini teman-teman Ya Dengan asumsi Komposisi oli sampingnya Seperti yang gue bilang tadi Bahwa oli samping utama gue Atau orange racing itu Takarannya 25 ml Per 1 liter bensin Sedangkan oli tambahannya Repsol dan etnok Itu 5 ml Per 1 liter bensin Kalau dibikin persentase adalah Totalnya itu 3% oli samping Per 1 liter bensin Oke Maka dia akan Apa ya Lebih basah teman-teman Makanya gue bilang setelan basah ya Karena memang Dia menjadi lebih basah karakternya Dan juga volumenya menjadi lebih basah Ya gitu teman-teman ya Sebelumnya sorry ya teman-teman ya Ini bahasa gue Sangat teknikal banget ya Memang karena yang akan kita olah adalah Data Data apa ya Data 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 sheet gitu loh Jadi gak bisa pakai bahasa sehari-hari Nah kemudian teman-teman Nah setelah gue olah-olah-olah-olah Bisa kalian pause Atau kalau gak di pause gak apa-apa Ini Pengaruh dari 0,5% Atau pengaruh oli samping tambahan gue Pengaruh oli samping Repsol plus etnok Itu Per 1 liter bensin Dia memberi pengaruh sebesar 16% Dari total performanya teman-teman Jadi misalnya gue Bikin enak nih Tarikannya gas Tarikan gasnya enak Nah itu 16% Tarikan enak yang gue bilang Itu dipengaruhi dari Campuran oli sampingnya Ya Campuran oli sampingnya Oke Dia memberi pengaruh sebesar 16% Ini pegangan kita nanti adalah ini Itungannya ini Nah ini Angkanya dari mana Bisa kalian lihat di video yang tadi Kalian pause aja Oke Nah ini catatannya adalah Oli samping tambahan Punya pengaruh sebesar 16,6% Dari total performa teman-teman Nah kemudian teman-teman Kalau Viskositas rata-ratanya itu Kita total teman-teman Kita total Dan kita ambil nilai rata-ratanya Maka yang terjadi itu begini Ini nilai Viskositas Repsol dan juga etnok Nah untuk etnok teman-teman Ini 64 ini gue Sebenernya kan dia kosong nih Dari datasheetnya nih Viskositas 40 derajatnya dia kosong Maka gue ambil dari angka Mavic teman-teman Mavic 2T Karena Karakternya mirip banget Galak dan juga enteng di bawah Gue ambil angkanya ini Angkanya 64 Nah gue berasumsi mereka Punya karakter yang sama Maka hasilnya adalah seperti ini teman-teman Nih Ini adalah nilai Viskositas rata-rata Dari oli samping yang gue Campurkan antara Repsol dan etnok Ya Gue ambil Dengan Pengaruh 16% Dari 16% Oli samping itu Punya nilai Viskositas ini Nah gitu Itu kalau kalian Pengen Lebih dalam lagi Bisa kalian pause Bisa kalian cerna lebih dalam Karena kalau gue jelaskan disini Akan panjang banget teman-teman Nah kalau Persentase nilai Viskositas rata-ratanya Dari 16% itu Maka Per Viskositas 40 100 dan flashpointnya Punya nilai segini teman-teman Menambah Nilai Viskositas Dari total Oli samping yang ada di motor gue 30 mili itu Nah Sepu nilai dari Viskositas tambahannya adalah segini Viskositas 40 derajatnya Akan naik Sekitar 10 Poin Kemudian Viskositas 100 derajatnya Akan naik Sebesar 1,5 Poin Flashpointnya naik Sebesar 15,48 Poin Kayak gitu ya Selanjutnya Nah ini Hasil akhirnya Seperti ini teman-teman Ini catatan yang akan gue ulang-ulang ya Oli samping tambahan Akan menambah volume Oli samping utama Logikanya gitu ya Oli samping tambahan Akan menambah volume Oli samping tambahan Oke Yang awalnya 25 mili Akan ditambah 5 mili Akan menjadi 30 mili Nah ini data pegangan kita yang tadi teman-teman Nah untuk karakternya Karakternya akan berubah Nah hitungannya adalah ini Bisa kalian pause Ini gue menghitung karakternya Gue ambil dari angka ininya Kinematik Viskositasnya Dan ini Gue menghitung volume-nya Volume-nya nambah Kayak gitu ya Ini bisa kalian pause Udah sambil mendengar Ngomongan gue teman-teman ya Nah ini Hasilnya setelah gue olah Olah-olah-olah Menjadi seperti ini teman-teman Hasil akhirnya Antara QR Racing Gue tambah dengan Ethnog dan Repsol Ya 2 mili Plus 5 mili Dan totalnya adalah 30 mili Oli samping Ini akan menghasilkan Sifat yang baru Dan karakter yang baru Teman-teman Dimana Kinematik Viskositis 40 derajatnya naik Menjadi 78 Dari nilai awalnya Ini Oli samping utamanya kan Orange Racing Nilai awalnya 68 Naik menjadi 78,58 Ya kan Yang Kinematik Viskositis 100 derajatnya naik Menjadi 10,577 Ini mungkin mirip Kayak Motul Dan flash point-nya Dari 90 Menjadi 105,438 derajat Celcius Jadi kesimpulannya Kesimpulan dari Mixing oli ini Proses pencampuran oli ini Kesimpulannya adalah Sifat Oli samping Yang baru Menjadi Lebih baik Daripada Oli samping Yang sebelumnya Sifatnya menjadi Lebih baik Yang kedua Kemampuan rata-rata Oli samping Menjadi lebih baik Kemampuan rata-ratanya Menjadi lebih baik Yang ketiga Sifat dari Oli samping Dan Atau karakternya Akan berubah Teman-teman Akan berubah Sifat Dan karakternya Akan menjadi baru Akan menjadi berubah Kenapa? Karena Viskositisnya Telah berubah Kayak gitu Buat lebih detailnya Kalian bisa Pause Kalian bisa Baca lagi Lebih detail Kayak gitu teman-teman ya Ini Angkanya seperti ini teman-teman Naik dari 68 Karena kan ini Sifatnya hanya Tambahan ya teman-teman Tambahan dia Ini jadi bukan Berjalan berbarengan Enggak Tapi Repsol Dan etnok Itu hanya bersifat Tambahan Jadi Enggak mungkin Akan mempengaruhi Semua atau 100% Dari total Performanya Enggak mungkin Dia pasti sifatnya Namanya tambahan Kan pasti hanya sedikit Ya kan Namanya tambahan Kayak gitu Nah ini menjadi Lebih baik Jelas-jelas Lebih baik Teman-teman ya Ini Kalau Angkanya Seperti ini Kalau Oli sampingnya berbeda Maka hitungannya Akan berbeda Bisa kalian lihat lagi Tadi videonya Bisa di Pause lagi Ini proses pertama Ya kan Proses pertama Kita harus tahu Data sheetnya Ini proses pertama Dan kedua nih Tahu data sheetnya Tahu persentase Komposisinya Ya kan Di total Nah ini bukan Terus yang ketiga Adalah Nah ini Ini adalah Persentase Dari Oli tambahannya Saja Sekian 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 Bisa kalian pause Kalian lihat lagi Terus kalian tahu Persentase Per Point ini Teman-teman Fiskositas 40 derajatnya Naik berapa persen Fiskositas 100 derajatnya Berapa persen Flashpointnya Naik berapa persen Bisa kalian ambil Dulu Kayak gitu Ini kalau di rata-rata Ini kan oleh samping gue Dua Nah kalau oleh sampingnya Satu ya ambil aja Satu Kayak gitu Satu Kayak gitu ya teman-teman ya Yang jelas Intinya Kalau ketika gue Tambah Orange Orange Racing Gue tambah Repsol Dan Ethnoc Maka Sifatnya akan menjadi Sifat yang baru Membentuk sifat yang baru Yang menjadi lebih baik Teman-teman Kayak gitu Apakah ada plus minusnya Ada Plus minusnya ada Kenapa? Karena Awalnya Flashpointnya segini Menjadi segini Berarti kan dia menjadi Lebih baik Ya kan naik Kemudian Nah minusnya ada Disini teman-teman Nih Fiskositas 40 derajatnya Kekentalan ketika Dia masih Berada di sumber 40 derajat 78 78 ini tinggi Teman-teman Tinggi Ya Ini paling tinggi Yang pernah gue hitung Atau yang pernah gue liat Ya Idealnya ini segini nih Segini ini udah tokcer nih Punya orange racing ini udah enak banget ya Enak banget Jadi cespleng gitu kan Nah karena dia naik Menjadi sangat kental Menjadi sangat kental Maka Butuh waktu beberapa saat lagi Butuh waktu beberapa saat lagi Ya Untuk bikin dia Cepat Dapet performa Idealnya teman-teman Kayak gitu Minusnya itu doang Jadi dia lebih lama Panas lah Bahasanya gitu Simpelnya gitu Lebih lama panas Itu minusnya teman-teman Sisanya plus semua Tarikan jadi lebih enak Lebih enteng Terus Lebih tahan panas Lebih tahan lama Semakin mesin panas Semakin enak Kayak gitu Gue bukan lebih-lebihkan Itu hanya Apa yang gue amatin saja teman-teman Oke Ini hasil pengamatan gue Dengan perhitung-hitungannya Kalau kalian mau Nyoba Ngitung Olien pengen kalian ngitung Ya bisa kalian pause aja Teman-teman Ini akan gue Bikin-begini ya Ini Bisa kalian pause Kalian masukin angka-angkanya Tuh Ya kan Ini Kemudian disini Kemudian disini Hasil akhirnya Ya kan Kesimpulan-kesimpulannya Oke Tuh Gimana teman-teman Menurut pendapat kalian Nah ini Kalau gue samain Dengan pengalaman berkendara Selama gue pake Ini Hampir 100% sama Teman-teman Hampir 100% sama Ya 90% lah 90% 90% sama Dengan apa yang gue rasain Tenaga bawahnya Makin enteng Ketika dia panas ya Karena panasnya memang Untuk mencapai panas ideal Dia lumayan lama Karena Ini terlalu Kental Menjadi terlalu kental Jadi Pembakaran di bagian ruang bakarnya itu Berkurang lah kemampuannya Karena dia sangat kental Teman-teman Kayak gitu Oke Segini aja Pembahasan dari gue Teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Dan kita diskusi kayak biasanya Teman-teman Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya